Yang perlu engkau ketahui, sebenarnya, Eyang Wijaya Pantolo adalah seorang raja. Akan tetapi, beliau meninggalkan kerajaannya. Dan sampai saat ini, tidak ada satu sosok pun yang berhasil mengatikan ketentukannya. Eyang Wijaya Pantolo tidaklah kuat. Akan tetapi, karena dia tidak menggunakan kekuasaannya, walaupun beliau sangatlah kekuasaan. Eyang Wijaya Pantolo tidaklah kuasa, karena beliau meninggalkan kekuasaannya dengan jumat-jumat. Eyang Wijaya Pantolo juga tidaklah mulia, karena beliau tidak ingin untuk dimuliakan. Eyang Wijaya Pantolo tidak ada yang mengetahui percayaannya di Bapak. Tetapi, jangan engkau lakukan lagi ketauhidannya. Jadi, tidak ada yang salah dengan Eyang Wijaya Pantolo. Beliau adalah sosok yang sangat tauladang. Bahkan dia adalah sosok yang sangat baik. Yang salah adalah manusianya itu sendiri. Mereka mengetahui bahwa Eyang Wijaya Pantolo memiliki banyak karama di masa hidupnya. Sehingga manusia itu mempercayainya. Eyang Wijaya Pantolo dapat mengabulkan permintaan tentunya. Dan disitulah Jin Kafir dan Jin Vasi memanfaatkan itu semua. Untuk menjerumuskan manusia dalam pesesatan. Saya ingatkan lagi kepada manusia. Bersiarat itu baik. Bahkan sangatlah dihancurkan. Akan tetapi dengan tuntunan yang sudah disunakan. Tidak untuk meminta hal-hal yang membuatmu terjumus dalam kumuh serika. Karena banyak manusia yang menyalahgunakan kerasial. Yaitu untuk meminta hal-hal untuk menjerumuskan dunia. Terima kasih.